assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini seperti biasa kita mancing lagi mas bro ya dengan menggunakan kali ini empat dari jempol mas bro kita pakai aroma amis gurih untuk peracikannya langsung aja disimak videonya mas bro ya kita masukin seperti biasa telur satu putir kita pakai semua enggak ada istilah pakai putihnya aja atau pakai kuningnya aja mas bro ya kita pakai satu putih mas bro semuanya selanjutnya kita pakai susu denko mas bro satu bungkus waduh muncrat kita pakai satu bungkus susu denko setelah susu denko kita masukin santan karanya mas bro ya kita pakai setengah seperti biasa jangan banyak-banyak kalau santan karanya kita pakai setengah aja perkiraan setengah kita parut jangan kasih gendor mas bro ya Nah ini dia kita haluskan target kita ikan babon indukan atau ikan rame makan ya mas bro ya di sini kita pakai amisannya amisan ini mas bro ya ikan nila kita pakai satu bungkus dimasukkan di gabungin sama bahan pokok ya mas bro ya kita pakai satu bungkus aromanya ini sangat disuka ikan masih mas bro ya aroma ikan nila ini selanjutnya ini nanti kita tambahkan setelah umpan ini jadi ya mas bro ya sama ini umpan amis gurihnya mas bro ya langsung aja kita aduk-aduk jadi satu ya mas bro ya aduk-aduk jangan kasih gendor sampai semuanya itu menyatu ya mas bro ya ini dia kalau sudah dirasa halus mas bro kita masukin keroto secukupnya ya mas bro ya nah ini dia nah kerotonya ini mas bro bebas kita haluskan pelan-pelan setelah ini kita masukkan ke dalam plastik untuk kita proses perebusannya ya mas bro ya kalau sudah kita buang udaranya mas bro umpan siap kita rebus kurang lebih 8 sampai 10 menit habis itu kita pakai pengerasnya ini ya mas bro umpan pelangi aroma amis gurih setelah itu kita tambahkan sedikit kamisan tuna mas bro lanjut kita ke proses perebusannya mantap ini umpannya ya umpan bahan dasarnya kita rebus dulu kurang lebih 8 sampai 10 menit jangan lupa diaduk-aduk dan dibolak-balik ya mas bro ya oke mas bro wow masih panas mas bro ini umpannya udah matang ya umpan amisannya kita udah matang kita langsung buka dan kita aduk-aduk wow masih ngebul mas bro masih ngebul mas bro ya kita haluskan dulu mas bro seperti biasa ya kalau masih panas jangan dikasih pengeras dulu ya mas bro kita aduk dulu pokoknya sampai nunggu dingin sampai halus nah ini dia mas bro ya sudah halus seperti ini ya berhubung ini masih panas mas bro ya kita apa namanya kita sebarin dulu sambil nunggu dingin untuk pengerasnya kita pakai ini ya mas bro ya umpan pelangi ini aroma amis gurih dari Kang Ito ya mas bro ya ini dia umpan pelangi aroma amis gurih kita pakai umpan ini sebagai pengerasnya mas bro ya terus setelah kita kasih pengeras ini nanti sedikit kita tambahkan amisan jempol aroma tuna ya mas bro ya kita sedikit kita pakai kira-kira ukuran satu sendok saja langsung aja mas bro kita kasih pengerasnya jangan lupa digunting dulu wow mantap aromanya kita pakai kisaran 3 sendok mas bro satu dua tiga sendok ya mas bro ya kita pakai tiga sendok dulu kita aduk-aduk saran saya kalau umpan amisannya masih panas mas bro itu jangan ditambah pengeras dulu ya mas bro ya karena nanti teksturnya bisa berubah disaat udah dingin biasanya nanti nambah keras tekstur umpan ya mas bro ya kita aduk-aduk aja sampai dia dingin setelah dingin baru kita tambahkan pengeras ini mas bro umpan pelangi dari Kang Ito ya mas bro ya oke mas bro kalau dirasa udah mau kalis nah ini udah kalis mas bro namanya nih mas bro iya langsung kita tambahkan nih aromanya mantap dari produknya jempol produksi Kang Ito ya mas bro ya kita pakai satu sendok aja mas bro karena tadi di bahan pokoknya udah ada amisamila ya mas bro ya ini sebagai penguat aja biar tambah josh gandos mantap mana sendok saya mas bro ya oh ini dia kita kasih satu sendok mas bro kita kasih satu sendok segini ya mas bro ya satu sendok aja kita taruh sini kita haluskan seperti biasa wah aroma dari tunanya ini tajam sekali mas bro ya mantap benar-benar dagingnya juga ini daging pilihan ya dagingnya merah nggak ada yang coklat-coklatnya mas bro kita haluskan sampai benar-benar halus ya mas bro ya oke mas bro kalau udah halus kayak gini mas bro ya langsung kita gabungin mas bro sama umpannya aduk sampai semuanya benar-benar menyatu dan rata ya mas bro agar aromanya amisnya aroma amisnya ini dari tunanya merata aduk-aduk terus mas bro sampai dia menyatu mantap ya oke mas bro ini dia udah kalis mas bro ya udah kalis kita tes lagi seperti biasa mantap mantap mas bro kita masukin mas bro ya abis itu langsung kita berangkat ke kolam teman-teman teman-teman oke mulainya disini jam setengah satu biasa mas bro ya waduh tumpet ga na sepi ya ayo ayy kono oke mas bro ini empat yang tadi kita buat ya mas bro ya kita buktikan mancing kali ini ya mas bro tapi ini belum dimulai karena biasanya disini mulainya jam setengah satu ini settingan pancingnya mas bro ya satu mata kail kalo disini satu mata kail ga boleh lebih mas bro kalo di tempat saya oke mas bro sebentar lagi dimulai ya sambil nunggu para pemancing yang lain yang mau dateng ya ini udah lumayan banyak pesertanya tapi kita tunggu lagi sampe lebih banyak lagi biar sip ya mas bro ya biasanya jam setengah satu tapi ini ga tau jam berapa ini engga pocah ditunggu aja ya mas bro ya sampe mulai kita tes umpan yang tadi ini ya udah kita buat siap mantap umpan jempol mantap oke mas bro kita tes umpan yang ini kita pasang umpan ya kita pasang umpan ya lempar ke titik seserang kok gitu guys udah panas ya gak apa-apa ya tempatnya apalagi panas disini mas bro tempatnya tempatnya kita yakin aja di titik spot pertama kita ya mas bro ya oke mas bro kita coba lagi kita lempar ke titik sasaran kita lempar ke titik sasaran aduh nyakut kan ya hahaha iya tunggu sebentar tuh dia rempesannya mendekat mas bro ya kita goyang dikit iya iya 1 2 ah oke seter mas bro push mantap mantap lumayan babon kita pakai umpan pelangi ya mas bro ya upannya Kang Ito mantap mas bro wah yoi ini dia mantap kita masukin dulu ah akhirnya enak juga ini mantap mantap tempat berapa kita hari ini tempat berapa kita hari ini jangan 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 tempat sedikit 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 oke mas bro mantap ya rupanya masih sisa juga nih bisa buat mancing malu juga nih ya ini untuk hasilnya mas bro untuk berapa kita? lumayan 3 ekor lumayan 3 ekor tapi cuman kira-kira mancing 1 jam gak ada mas bro iya karena kita cuman ngetes umpan aja itu sebenernya masih lanjut waktunya masih banyak sampai sore ya mas bro ya lalu ini masih jam 2 kita cukup cuman mau pembuktian umpan aja bahwa mbaknya dimakan ikan ya mas bro ya mantap udah bayar dulu terima kasih